10 Game PS2 Terbaik Seru Dimainkan Secara Multiplayer Twisted Metal Black Dalam game ini, para pemain diharuskan memilih kendaraan tempur untuk bertarung di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Perlengkapan senjata tersebar di seluruh arena pertarungan dan bisa digunakan untuk menumpukan para pemain lainnya. Permainan ini cukup sederhana. Kamu mesti menghajurkan lawan-lawanmu dan menjadi orang yang terakhir selamat untuk memenangkan pertandingan. WWS Smackdown Hercom The Pain Game Smackdown menjadi salah satu permainan yang sangat seru jika dimainkan berdua. Untuk para pemain setia game ini, mungkin sudah hafal betul karakter-karakter sangar seperti The Rock, John Cena, Unirtaker, Kane, dan Stone Cold. Smackdown Hercom The Pain menghadirkan setidaknya 50 karakter yang merupakan anggota aktif dari daftar WWE. Game ini menawarkan pertarungan yang cepat di atas ring gulat. Maka tak heran, kedua pemain yang berada di arena pertarungan harus siap siaga karena setiap lawan mampu menyerang kapan saja. Grand Tape Auto San Andreas Grand Tape Auto San Andreas mengambil tempat di wilayah piktif bernama San Andreas. Yang didasarkan pada negara bagian California dan Nevada. Di dalamnya terdapat tiga kota seperti Los Santos yang merujuk pada kota Los Angeles. San Piero terinspirasi dari kota San Francisco. Dan Las Pinturas yang dikelilingi padang gurun seperti di Las Vegas, Nevada serta Arizona. Selain menyelesaikan misi bersama-sama, para pemain dapat melakukan apa saja di San Andreas. Game yang menawarkan kehidupan geng jalanan ini tentunya menghadirkan situasi kriminal dan kekerasan yang intens. Champion of Norad Realm of Upper Quest Game ini sebenarnya dapat dimainkan hingga empat orang pemain dengan menggunakan network adapter yang bisa terhubung secara online. Nantinya kalian akan bertarung satu sama lain atau membentuk sebuah kelompok petualangan untuk menyelesaikan misi tertentu. Champion of Norad dimulai dengan membantu para elf dalam perang melawan pasukan ork dan goblin. Selanjutnya kalian akan melakukan eksplorasi ke dunia bawah tanah untuk melakukan petualangan di sana. The Warrior Di dalam game ini, kalian dapat bekerjasama untuk berhadapan dengan sekelompok geng dan menyelesaikan beberapa misi yang sudah ditentukan. Secara garis besar, game ini mengisahkan tentang geng bernama The Warrior yang harus berjuang untuk kembali ke wilayah ke wilayah kekuasaannya di Kona Eselen. Namun, mereka mempunyai waktu satu hari penuh untuk pergi ke tempat tersebut sebelum seluruh geng di kota New York memburu anggota The Warrior. Guitar Hero 2 Game bermain Guitar Hero ini cukup populer dan menjadi salah satu permainan yang seru karena menjadikan kita laiknya gitaris band papan atas. Selain itu, daftar lagu yang dihadirkan dalam game ini bisa menambah wawasan kita tentang dunia musik. Kalian mesti berduel satu sama lain untuk memainkan gitar dalam lagu yang sama. Kedua pemain bergantian memainkan bagian gitar dari lagu yang dipilih. Sementara itu, mode Pro Pace Up dapat dibuka atau dipilih jika pemain berhasil menyelesaikan semua level karir. Tekken 5 Tekken 5 telah menjadi salah satu game favorit di semua platform Playstation dari seri pertama hingga seri keempat. Pada eranya PS2, game ini sangat seru dimainkan berdua karena menawarkan konsep pertarungan yang sengit. Sama seperti edisi Tekken terdahulu, game ini tetap menghadirkan karakter-karakter Reconic. Game ini juga menampilkan hadiah berupa mata uang yang dapat digunakan untuk mengkostumisasi karakter yang dipilih. Game pertarungan yang diproduksi oleh Namco ini telah sangat sukses secara kritik dan komersial. Tekken 5 pada akhirnya berhasil menjual lebih dari 6 juta kopi di seluruh dunia. Grand Tourism 4 Ini adalah salah satu permainan simulasi balok mobil yang sangat seru dimainkan di PS2. Maka tak heran, setelah perilisannya pun Grand Tourism 4 mendapat respon yang baik dan sukses secara finansial. Grand Tourism 4 lalu menjadi game terlaris ketiga pada tahun 2005 di konsol Playstation 2. Selain jalur sirkuit yang menentang, game ini juga menghadirkan beragam tipu mobil dari beberapa pabrik otomotif ternama. Kalian dapat bebas mengikuti lomba balok mobil dengan menggunakan kendaraan seperti BMW, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Honda, dan masih banyak lagi. Burnout 3 Takedown Burnout 3 Takedown Berbeda dengan model balapan yang ada di Grand Tourism 4. Burnout 3 Takedown menawarkan gameplay bergaya arkada yang berbahaya, cepat dan penuh kerusakan. Game ini menampilkan balapan sirkuit standar yang berlangsung di jalan raya yang padat lalu lintas. Mekanik atau fitur utama dari game ini bernama Takedown, yang dimana kalian sebagai pemain dapat saling menghajurkan mobil untuk menjatuhkan satu sama lain. Game ini memang berfokus pada balapan liar dan ekstrim sehingga kalian bisa menimbulkan kerusakan pada jalan raya dan mobil yang diunakan masing-masing. Pro Evolution Soccer 6 Permainan sepak bola ini menjadi game yang sangat seru jika dimainkan bersama teman-temanmu. Game ini pun telah berepolusi secara grafik di PS3 dan PS4, sehingga kondisi stadion serta wajah para pemain bolanya terasa realistis. Game ini tentunya menghadirkan tim-tim sepak bola elit yang tersebar di seluruh kompetisi terbaik dunia. Selain itu, game yang satu ini juga mengasah kemampuanmu untuk mengatur strategi, agar di setiap pertandingan tim yang kamu gunakan dapat menang dengan mudah. Pro Evolution Soccer 6 adalah sebuah game sepak bola jadul yang tentunya menyimpan banyak nostalgia bagi kalian yang pernah memainkannya. Sebuah game sepak bola jadul yang tersebar di seluruh kompetisi terbar 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 di seluruh